Al-Fatihah 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 Itu ada di depan Islam itu tinggi Gak boleh rendah Islam harus ada di depan Gak boleh Islam itu di belakang Buktinya disini Jumat itu punya orang Islam Terus Sabtu Yahudi Terus Minggu siapa tadi? Nasrani Yang lebih dulu punya siapa? Orang Islam Terus kita lihat faedah saking hadis Faedah hadis Pertama, sholat 5 waktu yang wajib Sholat Jumat, puasa Ramadan Dapat menghapuskan dosa dan maksiat Dapat menghapuskan dosa dan maksiat Berarti kita kerjakan sholat 5 waktu Lalu kerjakan sholat Jumat Lalu kerjakan puasa Ramadan Jangan cuma mikir juga di bulan Ramadan saja Terutama amalan-amalan yang wajib Jangan-jangan sholat subuhnya Cuma di bulan Ramadan saja Mbak Ramadan Mbak Ramadan Bolong-bolong Conten apa? Mbak Ramadan ini? Bola Wadah itu Karena abis Ramadan Apalagi sholat ini Banyak agenda Banyak kegiatan Datang males itu besar Padahal ini ujian Ujiannya itu mulai dari bulan Shawwal Kalau Ramadan itu kita cuma latihan Terus Berikutnya lagi yang kedua Kedua Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu Diampuni dosa berarti Terus yang ketiga Ketiga Hadis ini menunjukkan keutamaan hari Jumat Keutamaan hari Jumat Terus yang keempat Keempat Yang dimaksud dalam hadis Jumat ke Jumat Adalah dari sholat Jumat ke sholat Jumat Jadi yang dimaksudnya Jumat ke Jumat adalah sholat Jumatnya Terus yang kelima Kelima Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan Karena dengan bertemunya bulan Ramadan yang lalu Dan Ramadan berikutnya akan terhapusnya dosa Dosa Terus yang keenam Keenam Sheikh As-Sa'di menjelaskan surah An-Nisa ayat 48 dalam tafsir As-Sa'di Halaman 178 Dosa di bawah kesyirikan telah dijadikan oleh Allah Berbagai bentuk pengampunan dengan sebab yang banyak Di antara Sebab pengampunan dosa adalah kebaikan yang dapat menghampuskan dosa Musibah yang diperoleh ketika di dunia Cobaan di alam barzah Dan hari kiamat Juga doa seorang mu'min pada mu'min lainnya Termasuk pula syafaat dari orang yang berhak memberikan syafaat Di atas itu semua ada rahmat Atau kasih sayang Allah pada ahlul iman dan orang yang bertawahid Nah lihat Sheikh As-Sa'di katakan dosa di bawah kesyirikan Berarti ada dosa syirik itu yang paling atas ada dosa di bawah syirik Kayak tadi yang saya sebut tadi ada takhayul hurofat mitos-mitos Itu masuk apa tadi? Syirik Di bawahnya ada dosa-dosa besar Orang yang masih punya pemikiran takhayul hurofat itu dosanya lebih parah Daripada orang yang korupsi Daripada mencuri Daripada bunuh orang Ini dosa besar Yang itu yang tadi disebut Itu masuk dosa kesyirika Jadi lebih parah loh tadi Terus dikatakan disini Di antara sebab pengampunan dosanya apa? Ada dosa-dosa tadi bisa terampuni Sebab-sebabnya Disebutkan disini oleh si As-Sa'di satu Ada kebaikan Contohnya kebaikan apa yang kita bahas? Kebaikan sholat Kebaikan jumat Kebaikan Ramadan Itu bisa menghapuskan dosa Berarti dengan amal sholat Yang kedua Musibah Ada yang jatuh dari motor Ada yang kena Apalagi keselakaannya apa? Nganggu celuri terus diapain? Biasanya kena tangannya atau? Luka ya kan? Luka juga akan membuat dosanya terhapus Wah dingin-dingin seperti sekarang ini Flu Pulunya berat Dosanya juga akan terhapus Ada yang demam Makin berat dia dapati cobaan Maka dosa-dosanya juga terhapus Kena musibah Dompetnya hilang Sendalnya hilang Dosanya terhapus Dosanya terhapus Ikhlas no Ikhlas no Ngoreng-ngoreng Terus yang sembunyikan sendalnya gimana? Orang yang mau nyembunyikan dosa gak? Dosa Namun yang dapat ujian ini Dia mau sabar Dosa-dosanya terhapus Ada yang ngerasani kita Ada yang bicarakan jelek Ada yang kanan-kiri Kita punya sesuatu barang Dia komen Terus Kita dirasani terus Nah Hati kita kan jadi sakit Iya Berat itu Dapat komentar orang Dapat cobaan kayak gini Dosa-dosanya juga akan terhapus Solusinya apa? Sabar Apa kemarin? S-A-B-A-R Sabar Berat atau tidak tadi? Berat Wah situ yang ngerasani kita Kalau kita disuruh sabar Ya lagi diuji Mau sabar Hadapi musibah Hadapi ujian kayak gini Dosa-dosanya akan terhapus Masuk rumah sakit Terus operasi berat Mungkin ada bagian tubuhnya itu yang diangkat Ada yang diambil Macam-macam seperti itu Ya Musibah Dosa-dosanya terampuni atau tidak? Terampuni Tadi yang dompetnya hilang Terus gimana solusinya? Apa nuduh tetangga itu ngingutuyul? Nah Gimana? Oh enggak Sudah tenang-tenang saja Ya Allah ini ujian untuk saya Saya enggak boleh rasani orang Saya enggak boleh fitnah orang Enggak boleh saya nuduh tetangga saya itu ngingutuyul Kok dia itu cepat suki Yuk biarin Kok dompet saya itu hilang? Ya sudah ini ujian ini musibah Ya sudah ini ujian ini musibah Solusinya apa? Sabah Apa tadi manfaatnya? Dosa-dosanya terampuni Cobaan di alam barza di dalam kubur Ada ujian-ujian berat juga disitu Ada yang kena hukuman-hukuman di dalam kubur Itu juga bisa menghapuskan dosa Nanti juga ada ujian pada hari Kiamat Itu juga menghapuskan dosa Juga bisa terhapusnya dosa dengan syafaat Orang tua bisa beri syafaat pada anak Anak juga bisa beri syafaat pada orang tua Ada yang disebutkan dalam hadis Ada seorang anak yang Dia membuat orang tuanya masuk surga Kemudian ditanya Kenapa saya bisa masuk surga? Maka dijawab itu karena Doa-doa ampunan dari anakmu Itu berarti dapat syafaat Berarti dapat apa? Syafaat Ada yang masuk neraka Keluar dari neraka Dapat syafaat juga Artinya dosa-dosanya terampuni Dan masih banyak sebab yang lainnya Namun modal pokok untuk dapat pengampunan dosa Wajib jadi orang yang beriman Wajib jadi hamba yang bertawih Wajib jadi orang yang beriman Wajib jadi hamba yang bertawih Terus tentang ayat yang dimaksud Tentang ayat yang dimaksud Allah Ta'ala berfirman Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi Wa yagfiru maduna dhalika limayya sha Wa man yushrik billahi faqadiftara ithman azimah Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik Dia telah melakukan isman azimah Dosa yang besar Terus yang ketujuh Ketujuh satu waktu ada yang diistimewa dari waktu yang lain Satu waktu ada yang istimewa dari waktu yang lain Ramadan istimewa dari bulan syawal Istimewa dari bulan syabat Istimewa dari bulan-bulan yang lainnya Hari Jumat lebih utama daripada hari-hari yang lainnya Itu menunjukkan satu waktu ada yang lebih mulia Terus yang ke-8 Dosa-dosa bisa dihapus dengan syarat menjauhi dosa besar Jika tidak dijauhi maka dosa-dosa kecil tidak terhapus Berarti kuncinya jauhi setiap dosa besar Allah Ta'ala berfirman Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar Di antara dosa-dosa yang dilarang Kamu mengerjakannya Nisaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu Dosa-dosamu yang kecil Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga Surat Anissa ayat 31 Terus yang ke-9 Dosa besar hanya dihapuskan dengan taubat dan karunia dari Allah Nah menurut Jumhur Orang yang melakukan dosa besar Selingkuh, berjudi, bunuh orang Wajib untuk taubat Terus dosa-dosanya bisa dihapuskan lagi Modal pentingnya adalah Karena sebab karunia Allah Wallahu alam bisuh Selesai Untuk pembahasan malam hari ini Taksir Yasin 2-4 Dan Riyadul Salihin hadis 1149 Baik sebelum saya nunggu ada pertanyaan Ada pengumuman Yang pertama Kajian Malam Sabtu Di Karang Recek Besok tetap ada seperti biasa Ya di Karang Recek Ada seperti biasa Baikda Isya sampai jam 9 Lalu yang kedua Hari Sabtu sore Baikda Asar Untuk yang berada di pelayan sekitarnya Dan juga untuk umum Ada Shawalan di Balai Desa Ngahu Pelayan Silahkan untuk hadir Temanya adalah Sebab-sebab Pembuka Pintu Riski Di Balai Desa Ngahu Terus Yang hari Ahad Besok Ahad apa? Wagi Besok tetap ada kajian Ahad pagi seperti biasa Dari Baadur Subuh sampai jam 6 Setelah itu nanti ada kajian di Tepus Masa Tepus ya? Di Pondok Ainul Yakin Kudusun Karang Tengah Desa Sumber Wungu Tepus Kecamatan Tepus Silahkan Warga Tanjung Sari Tepus hadir Dan juga yang lainnya Bisa turut hadir Di Pesantren Atau di Pondok Ainul Yakin Terus yang mau Daftar Dauro Terutama ibu-ibu Yang punya putra putri Yang mau ikut Nanti hubungi panitia Di sini untuk daftar Sebenarnya sudah dibuka Pendaftaran kemarin Sudah saya tutup Biar tidak banyak yang ikut Yang mau nyusul silahkan Mau nyusul yang gunung kidil Mau nyusul silahkan Terus yang Dauro Lagi berikutnya Tadi tanggal 24 25 26 27 Bahasa Arab Terus yang tanggal 28 29 31 Juli Empat hari Dari Jumat Sabtu Ahad Senin Itu nanti Terbuka untuk umum Untuk yang sudah daftar Ya sudah Yang belum daftar Sudah daftar Lewat WA WA Kok bisa ya Kalau saya tahu Saya sudah tolak gitu Mbak Sudar Yang belum nanti hubungi panitia Mudah-mudahan ada kuota Nanti masuk list nanti Untuk warga gunung kidil Mau nanya Apa Orang 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 Rida Itu Maiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Al-Quran Punya sifat Al-Hakim Yaitu Hakim Mohkim Mohkam Dan penuh ikmah Pertanyaannya tadi Apakah benar Al-Quran itu Untuk sumpah Dalam Islam Minta penjelasan Karena Trendnya di Kalangan kita ini Sumpah itu pakai Quran Mau jadi saksi aja Pakai Al-Quran Apakah itu menurut Islam Itu sudah benar Atau belum Menurut Al-Quran itu Sudah benar Atau belum Minta penjelasan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tak pending Orang ini seorang tak jawab Ini kan butuh dalil Saya pending Protes Nah ya us Tak kira-kira protes Belum saya temukan dalilnya nanti Kita cari dulu ya Pak Sudari Sabar nge Bisa sabar Saket-saket Saket-saket Alhamdulillah Misau halus Misau halus Baik Sekarang ada pertanyaan Saking kertas Adakah hadis Apakah hadis Tentang buddha Perempuan Yang tadi saya sebut ya Yang ditanya Dimana Allah Aynallah Adalah hadis yang bermasalah Dari segi sanat Serta garib Yang bilang hadisnya itu bermasalah Orangnya itu yang bermasalah Karena hadisnya itu adalah hadis yang Sahih Saya sebutkan ini hadisnya Yang disini Sedang Hadisnya dari Muawiyah bin Al-Lagam As-Sulami Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Muslim Kalau sudah diwayatkan hadis Berarti hadisnya itu dipercaya Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad Malik dalam Al-Muatta Abu Daud Anasayi dalam Al-Muqtabak Ibnu Khuzaimah Ibnu Abi Asim Dalam As-Sunnah Al-Lalikai dalam Usul Al-Sunnah Serta Imam Dhabi dalam kitab Al-Ululil Ali Yil-Ghoffar Berarti sudah banyak Perawi hadis yang Penulis kitab hadis yang meriwayatkan Hadisnya bisa diterima Yang menganggap masalah Orangnya yang bermasalah Apa hukumnya bila seorang istri Tidak takut pada suami Sebentar Apa hukumnya bila seorang istri Tidak takut pada suami Ya kenapa harus takut Tetapi malah takut pada orang tuanya Karena bila mau ikut suami Orang tuanya mengancam si anak Ketika istri itu sudah Jadi pasangan yang sah dengan suaminya Maka ketaatannya mutlak Paling penuh itu pada siapa Suami Maka pokoknya nurut pada suami Misalnya suaminya suruh Dek pokoknya kamu harus ikut saya Tinggal di Papua Ya sudah dia ikut Pokoknya kamu harus ikut saya Tinggal di Amerika Ya sudah dia ikut Kalau jamir ini Ya itu Naur meneng Kapan Darusulin ada kajian akbar lagi Sekali-sekali undang Ini sebutkan nama ustaznya lagi Ya nanti ya Saya sebenarnya lagi ngundang Tapi kita kalah cepat ya Gak apa-apa Nanti nyusul Insya Allah Bayi lahir dalam keadaan Tidak tahu apa-apa Diharuskankah orang yang lahir Dalam rahim seorang muslim Harus bersyahadat kembali Apakah bayi harus diazankan Untuk syahadat tadi Ingat Namanya bayi itu Yuladu alal fitrah Bayi yang lahir itu Dilahirkan di atas fitrah Fitrah manusia itu adalah Islam Sampai nanti Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi Menjadikan dia Nasrani Menjadikan dia Majusi Asalnya berarti apa Islam Berarti kalau orang tuanya Apalagi Islam Bapak ibunya itu Islam Tidak perlu Ulang-ulang syahadat Uang lahir saya sudah ditulis Di keterangannya Anak ini agamanya apa Islamnya Sudah Ngapain disahadatkan ulang lagi Apakah kita wajib mengikuti Salah satu dari empat mazhab Tidak wajib Namun untuk bapak-bapak Ibu-ibu belajar Mesti ada seorang yang nanti dijadikan panutan dulu Ibaratnya gini jenengan itu kalau mau sholat Mesti tahu dasar-dasarnya dulu Oh saya sholat caranya kayak gini Kayak gini Kayak gini Tampak ini hadisnya riwayat siapa Tidak ada Pernah ada dapat ujian di SD Kayak gitu Belum Ini Quran ini surat apa Delinya di ayat berapa Terus di hadis Bukhari muslim itu nomor berapa Ada pernah dapat Tidak ada Karena masih dasar Kasih dulu teori-teori Nah teori-teori ini Bapak-bapak ibu-ibu bisa dapat dalam madhab Maka kalau sebagian itu nyatakan Kita tidak boleh bermadhab sama sekali Tidak benar Masih boleh bermadhab Yang penting tidak fanatik Tidak fanatiknya gimana Kalau datang dalil yang sahih Pendapat mazhabnya bisa jadi dia tinggalkan Karena ikuti dalil yang sahih Sehingga kalimat tadi pertanyaannya Saya harus bermadhab enggak Dilihat dulu Pengertiannya apa Kalau untuk sarana belajar Baiknya lewat madhab Karena sudah diringkas Sama seperti kalau kita belajar Ada ustad yang mandu Beda kalau baca sendiri Tumpukan buku Sepuluh buku dia baca Lama Namun kalau sudah ada ulama yang ringkaskan Ada ulama yang ringkaskan Lebih ringkas kita itu belajar Sekarang baru gencar-gencarnya Julukan wahabi Bagi ustad-ustad Mohon ustad apa yang dimaksud dengan wahabi Orang yang menuduh wahabi Itu karena tidak sepahaman Sepemahaman dengan dia Akhirnya setiap orang yang bukan masuk golongannya Di ujung-ujungnya dituduh apa? Wahabi Gitu Cuma untuk nakut-nakuti Tampang wahabi itu kayak gimana? Baik-baik aja kok tampang wahabi itu Tidak seram-seram banget Orangnya jenggotan Rajin sholat Sholatnya lima waktu di masjid Sabnya itu rapat Tidak pernah itu tinggalkan Sholat ngajinnya itu Rutin Nah itu jenis kan nanti kalau seperti ini Lama-lama dituduh wahabi Sekarang jenis kan mau ikuti kata orang apa? Ikuti ridho Allah Mahnud pada ridho Allah Kalau ikuti kata orang Akhirnya digelari wahabi Takut untuk ngaji Ya sudah Berarti dia itu ngaji karena komentar orang Maka carilah ridho Allah Biar orang komentar apapun yang penting ngaji Ringkasnya seperti itu Saya ikut sepeda santai Membayar pendaftaran 20 ribu Mendapatkan satu buah air minum Dan gantungan kunci dan kupon undian Nah tadi botol air minum boleh diminum Karena semua peserta dapat Gantungan kunci boleh dimanfaatin Kalau semua peserta dapat Undian dan hadiannya itu Baiknya tidak diikuti Karena termasuk judi Apa hukum bertawasul dengan kemuliaan nabi Atau orang soleh yang sudah meninggal dunia Tidak ada tuntunannya Apa hukum bermain kartu remi Apa tadi? Kalau ada taruhan judi Kalau tidak ada taruhan Sia-sia Apa hukum main catur Tanpa taruhan Sama Dengan taruhan masuk judi Tanpa taruhan Sia-sia Mikirnya habis Mikir skak Ster Isomikir Isomikir sejam loh itu Cuma gerak itu satu poin Satu benteng Satu kuda Dan seterusnya Padahal itu cuma kayu Ali bin Abi Talib itu pernah lihat Ada orang yang main catur Terus Ali bin Abi Talib bilang apa? Ngapain kamu nongkrong-nongkrong Iktikab di depan Berhala-berhala ini Disebut apa oleh Ali bin Abi Talib? Berhala-berhala Nanti tinggal mikir di rumah saja Apakah sama pahala Solat jamaah di masjid Dan solat jamaah di rumah Dengan keluarga Pahala yang besar adalah Solat berjamaah di masjid Seperti apakah tanda tobat Seseorang itu diterima oleh Allah Setelah bertobat Jadi lebih baik Kunut witir apakah Hanya ada pada bulan Ramadan saja Kata Imam Ibn Taymiyah Siapa yang kunut witir Di bulan Ramadan saja itu baik Siapa yang kunut witirnya itu Setelah pertengahan Ramadan juga baik Siapa yang kunut witirnya Sepanjang tahun juga itu baik Yang tidak kunut witir juga baik Kesimpulannya seperti itu Apakah boleh memajang foto Keluarga di rumah Mendingan tidak dipajang Karena siapa yang memajang foto Malaikat sulit masuk dalam rumah Kita melaksanakan solat fardu di rumah Karena terlambat Kemudian ada Apa ini Ada yang mengucapkan salam Atau orang tua memanggil Apa yang harus dilakukan Kalau solatnya solat fardu lanjut Kalau solatnya solat sunnah Boleh dibatalkan Kalau solatnya solat fardu Cukup isyarat saja Takbirnya dikeraskan Allahu Akbar Oh orang tahu Oh lagi solat Sami Allah Oh lagi bangkit Saking ruko Berarti lagi Solat Sudah dimalumi Yang dimaksud cobaan Di alam barzah Bukannya orang yang sudah mati itu Tinggal menikmati kenikmatan di kubur Ada yang dapat cobaan Ada yang dapat nikmat Ketika berada di alam barzah Alam barzah itu alam kubur Bagaimana menyikapi istri yang suka cemburuan Cemburuannya itu terlalu Bahkan dengan hal lain yang tidak masuk akal Cemburu buta Apa yang mesti suami lakukan Bisa cari ganti enggak? Istri jangan sampai cemburu buta Enggak jelas apa-apa kok cemburu-cemburuan Harus banyak-banyak usnuzun pada suami Ustaz saya mau tanya Seumpama ada salah seorang khotib Dalam solat jumat itu sampai dia itu Disertai menangis-nangis Sebentar Dia itu disertai menangis segala Itu hukumnya bagaimana? Bagaimana Ustaz? Mohon diterangkan Disertai Isak tangisnya itu Boleh atau tidak? Kalau memang dia Pembawaannya seperti itu Tidak masalah Mungkin dia sangat-sangat menghayati Nabi SAW itu ketika sampai kepada Ayat neraka itu Beliau juga nernungkan Nernungkan tentang masalah neraka Sampai beliau itu punya rasa takut yang besar Dan kadang juga Nabi SAW dalam solatnya juga Nangis Juga dalam keadaan beliau baca Al-Quran juga Nangis Berarti dibolehkan Wallahu alam bisawah Pahalam hari ini kita cukupkan Untuk pekan depan ada kajian seperti biasa Walaupun nanti ada daurah untuk anak-anak remaja Dan yang belum daftar daurah Segera untuk mendaftarkan diri Mohon pulangnya pelan-pelan Mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan Dan Allah berkaih semua setiap langkah kita Dalam kebaikan Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Istiqamah dan husnul khatibah Baik kita cukupkan Kita tutup dengan doa kabratul majlis Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!